selamat menikmati kita akan bahas mengenai pusing atau vertigo jadi kalau kita ngomong pusing atau vertigo ini cuma ada 2 keluhannya kalau gak puter, pusing 7 keliling atau dia goyang jadi orang bilang keliengan, gelieng, ya pokoknya ini masuknya ke vertigo ya jadi gini, yang namanya vertigo ini berarti ada gangguan keseimbangan kalau ngomong gangguan keseimbangan berarti kita bicara tentang pergian keseimbangan dulu pergian keseimbangan ada 4 yang pertama adalah otak kecil yang kedua telinga bagian dalam yang ketiga adalah mata yang keempat adalah sistem sensor atau namanya proprioceptive adanya disini nih di daerah tengkuk ya nah, organ keseimbangan ini contohnya gimana misalnya, kenapa mata? contoh, kalau kita berdiri kita naik kendaraan di perlintasan kereta api kita latihan kereta api bulak-balik maka gak lama kita akan muncul pusing gitu ya ini adalah karena gangguannya di mata yang kedua, telinga bagian dalam biasanya telinga bagian dalam ini nanti kita akan lanjutkan di pembahasan vertigo berikutnya kemudian yang ketiga ada otak kecil nah, otak kecil ini bisa terjadi karena misalnya seperti struk atau semacamnya yang keempat, gangguannya adalah sistem sensor disini nah, kalau yang ini adalah vertigo-nya biasanya bukan berputar tapi rasanya bergoyang seperti naik kapal vertigo ini secara umum kita bagi menjadi dua ada yang namanya vertigo perifer adalah vertigo sentral cara gampangnya gini vertigo sentral adalah vertigo yang bahaya sedangkan vertigo perifer adalah vertigo yang tidak berbahaya gimana penjelasannya? kita lihat oke, sekarang kita bahas tentang vertigo yang perifer dulu ya jadi kalau bicara tentang vertigo perifer vertigo perifer adalah vertigo yang sebenarnya tidak berbahaya gejalanya apa sih? ini yang paling sering dialami mungkin teman-teman pernah mengalami sekali atau beberapa kali ya jadi vertigo ini yang khas adalah pusing berputar luar biasa dunia terbalik-balik pokoknya benar-benar tidak nyaman kemudian ada mual, ada muntah dan keringat dingin dan biasanya ada gangguan di kuping jadi telinganya agak udeg ya agak dengin terus muter terbalik-balik dan biasanya posisi kepala menentukan ya, menentukan arti gini ketika kita vertigo kayak gini kita nengokok kanan vertigonya mendingan begitu ke kiri muncul lagi terbalik-balik nah, kayak gini nah, vertigo ini adalah vertigo perifer jadi vertigo ini meskipun peluhannya sangat-sangat heboh tapi pada prinsipnya vertigo ini tidak berbahaya karena gangguannya adalah di telinga bagian dalam paling sering ya oke kemudian apa yang terjadi kalau vertigo ini muncul? vertigo ini muncul biasanya orang akan sangat ketakutan dan sangat-sangat ngerasa ini adalah hal yang sangat buruk memang pengalaman pribadi orang itu sangat buruk tapi secara umum, secara medis vertigo ini, kita bisa kembalikan lagi ini tidak berbahaya lalu mana yang berbahaya? sekarang kita akan bahas tentang vertigo yang sentral atau tipe yang sebenarnya dapat berbahaya kita lihat oke, sekarang kita akan bahas tentang vertigo sentral jadi vertigo sentral ini adalah suatu vertigo yang sebenarnya berbahaya karena kenapa? vertigo sentral ini bisa suatu dari manifestasi dari penyakit stroke ya jadi vertigo sentral ini biasanya terjadi karena adanya gangguan di otak kecil nah, tadi kan saya sebutkan di awal otak kecil itu salah satu fungsinya untuk menjaga kesimbangan nah, ketika otak kecil yang terganggu karena ada yang gangguan kebuluh darah atau stroke ini ini akan menunjukkan gangguan vertigo yang tipe sentral gejalanya kayak gimana? gejalanya adalah pasiennya akan merasa vertigo pusing atau berputar ya tapi tidak seheboh atau tidak seberat pada vertigo yang si perifer tadi saya sebut nah, tapi gejala ini sebenarnya justru lebih berat karena kenapa? karena ini bisa berkebat satu bisa jadi stroke atau yang kedua bisa juga gangguan ini lambat laun terus-terus pake lama dia adalah suatu manifestasi dari tumor di daerah otak kecil nah, ini sebenarnya dia lebih berbahaya nah, si vertigo ini ciri khasnya selain dia tidak terlalu hebat gejalanya dia munculnya relatif durasinya lebih lama ya kalau yang si perifer tadi kan hitungannya ya menit atau jam biasanya akan hilang tapi bisa berulang nah, kalau yang tipe sentral ini bukan berulang bukan menit satu jam dia hari, terus-terus-terus sampai minggu bahkan bisa sampai bulan dan bisa semakin lama, bisa semakin berat atau dia terus seperti itu tapi di jalannya ini disertai adanya gangguan dari misalnya mata penglihatannya jadi dobel kemudian bisa juga ada gangguan di lidah bicara jadi cadel gitu ya atau mulutnya jadi miring jadi intinya gangguannya ini bukan hanya mengenai fungsi kesimbangan saja tapi bisa mengenai fungsi-fungsi daerah sekitar kesimbangan tadi misalnya daerah di batang otak jadi intinya bukan hanya vertigo biasa tapi ada gejala penyerta yang lainnya nah inilah yang namanya vertigo sentral jadi dari berbagai balcap jenis vertigo tadi banyak ya, jadi kalau kita ngomong vertigo bukan hanya vertigo biasa saja bisa jadi itu vertigonya bisa karena vertigo perifer atau yang tidak bahaya tapi gejalanya heboh ada yang namanya vertigo sentral yang gejalanya tidak terlalu heboh tapi ternyata ini adalah yang berbahaya yang ketiga, ini kalau dari tipe jenisnya ada yang namanya vertigo vestibuler atau berputar atau vertigo non vestibuler yang tidak berputar jadi sementara itu saja bisa saya sampaikan semoga informasi bermanfaat dan apabila teman-teman mengalami vertigo segera konsultasikan ke dokter spesialis harap terdekat karena harus dipaksikan vertigonya karena apa ya, oke semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa di Nerovlog ke berikutnya terima kasih Terima kasih telah menonton